Sulaiman bin Daud berkata, malam ini aku akan menggilir seratus istriku. Masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang menebaskan pedang di jalan Allah. Abi Sulaiman mengatakan itu tanpa mengucapkan insya Allah. Ia kemudian menggilir seratus istrinya, namun tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan, kecuali seorang di antaranya. Ia melahirkan separuh wujud manusia. Al-Fatihah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman yang menakjubkan secara lengkap berikut dengan sanat riwayat yang disampaikan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidh Ibn Asakir menyampaikan tentang silsilah Nabi Sulaiman sebagai berikut. Ia adalah Sulaiman bin Dawud bin Aisyah bin Uwait bin Abir bin Salmud bin Nakhshun bin Umayna adab bin Iram bin Hasrun bin Farish bin Yahuzah bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim ab-rabi' Nabiullah putra dari Nabiullah. Dari silsilah ini kita mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihis salam merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-14. Artinya Nabi Sulaiman merupakan putra Nabi Dawud alaihis salam. Setelah Nabi Dawud wafat, Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Nabi Sulaiman merupakan pewaris dari Nabi Dawud sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam surat An-Naml ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dan Sulaiman telah mewarisi Dawud dan dia Sulaiman berkata Wahai manusia kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Yang dimaksud dengan mewarisi dalam ayat tersebut adalah mewarisi kenabian dan kekuasaan, bukan mewarisi harta benda. Disebutkan dalam kitab Sihah melalui beberapa jalur dari sejumlah sohabat. Rasulullah bersabda Kami para Nabi tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Riwayat lain menyebutkan Nahnu ma'asyiral ambiyai lanu rohu Kami para Nabi tidak diwarisi. Rasulullah mengabarkan bahwa harta benda para Nabi tidak diwarisi seperti halnya orang lain. Setelah meninggal, harta benda mereka adalah sedekah untuk orang-orang fakir dan yang memerlukan bantuan. Tidak secara khusus diberikan kepada sanak kerabat karena dunia bagi mereka sangat hina dan tiada harganya. Sama halnya, dunia itu hina bagi Tuhan yang mengutus, memilih, dan memberi mereka kelebihan. Salah satu kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan burung dan mampu menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia sebagaimana Nabi Sulaiman berkata Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Suatu ketika, Nabi Sulaiman bin Dawud melintasi seekor burung pipit jantan terbang mengelilingi seekor burung pipit betina. Sulaiman kemudian berkata kepada para sahabatnya, Tahukah kalian apa yang dikatakan burung itu? Mereka balik bertanya, Apa yang dia katakan, Wahai Nabiullah? Sulaiman berkata, Dia meminangnya untuk ia nikahi dan berkata, Menikahlah denganku, Aku akan menempatkanmu di kamar-kamar Damascus manapun yang kau sukai. Sulaiman berkata, Karena kamar-kamar Damascus dibangun dengan batu-batu keras, Tak seorang pun bisa menempatinya. Tapi memang, Setiap peminang itu pendusta. Kulukho ti bin kathabun, Kata Nabi Sulaiman. Hadis ini direwatkan oleh Ibn Asakir dari Abu Qasim Zahir bin Tahir dari Al-Bayhaqi dengan matan yang sama. Imam Ibn Kathir berkata, Nabi Sulaiman juga menguasai bahasa binatang-binatang lain dan berbagai jenis makhluk. Dalilnya bisa dilihat pada ayat yang berbunyi, Wa uti na mingkul lisayi, Artinya, Dan kami diberi segala sesuatu. Artinya, Nabi Sulaiman diberi apapun yang diperlukan seorang raja, Seperti pasukan, Alat-alat perang, Prajurit-prajurit dari golongan jin, Manusia, Burung, Binatang liar, Setan ilmu, Pemahaman bisa mengungkapkan isi hati seluruh makhluk yang berbicara ataupun yang tidak. Allah SWT berfirman, Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, Berkatalah seekor semut, Wahai semut-semut, Masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, Sedangkan mereka tidak menyadari. Fatabassamadohika minkawliha waqal rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta'aliyya wa'ala walidayya wa'an a'amala sholihantarudohu wa'adikhilni birohmatika fi'ibadika sholihin. Maka dia Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mengsyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi, Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Suatu ketika, Nabi Sulaiman bin Dawud bergerak bersama seluruh pasukannya dari golongan jin, manusia, dan burung. Jin dan manusia berjalan bersamanya. Sementara itu, burung-burung terbang menaunginya dengan sayap-sayapnya, Agar Sulaiman dan seluruh pasukannya tidak terkena terik sinar matahari dan lainnya. Masing-masing dari ketiga pasukan ini ada komandan yang mengatur dari barisan paling depan hingga belakang, Tidak ada satu prajurit pun yang maju ataupun mundur dari posisinya. Seperti itulah gambaran kerajaan Nabi Sulaiman yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Masih dalam kisah semut yang tertera dalam ayat tadi, Sheikh Wahab menuturkan, Sulaiman melintas di atas hamparan di lembah to'if dan seekor semut tersebut namanya Jarsan. Semut ini berasal dari kabilah semut bernama Bani Syaisoban. Semut tersebut pincang dan besarnya seukuran seekor serigala. Nabi Sulaiman mengerti kata-kata yang disampaikan semut tersebut yang diumumkan kepada seluruh populasinya. Nabi Sulaiman mengerti kebijakan dan perintah terpuji yang disampaikan semut tersebut. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum melihat hal itu sebagai wujud gembira dan senang atas ilmu yang diberikan Allah kepadanya secara khusus. Yang mana kemampuan itu tidak diberikan pada orang lain. Hal ini tentu berbeda dengan anggapan yang salah seperti yang dikatakan sebagian orang-orang bodoh bahwa sebelumnya hewan-hewan berbicara dengan orang sebelum Nabi Sulaiman. Lalu mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman bin Dawud mengambil perjanjian kepada seluruh hewan untuk tidak lagi berbicara kepada manusia setelah itu. Hal tersebut adalah omong kosong yang hanya dikatakan oleh mereka yang tidak punya ilmu. Karena andai benar seperti itu tentu tidak ada keistimewaan apapun bagi Nabi Sulaiman. Karena kemampuan tersebut juga dimiliki orang lain. Tentu ini pendapat yang salah. Sebab karena keistimewaan inilah Nabi Sulaiman berdoa. Ya Rabku, anugerahkanlah aku petunjuk untuk tetap mengsyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang salah. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk menuntunnya selalu bersyukur atas segala nikmat yang ia karuniakan padanya. Juga keistimewaan yang hanya Allah berikan padanya. Ia memohon agar diberi kemudahan menjalankan amal soleh. Dan saat wafat nanti, ia memohon agar dikumpulkan bersama hamba-hambanya yang soleh. Dan Allah telah mengabulkan doa Nabi Sulaiman ini. Yang dimaksud dengan kedua orang tua Nabi Sulaiman dalam doanya adalah Dawud dan ibunya. Ibu Nabi Sulaiman termasuk seorang wanita ahli ibadah dan solehah. Seperti yang disampaikan sunat bin Dawud dari Yusuf bin Muhammad bin Mungkadir. Yang dirawayatkan dari ayahnya, dari Jabir, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda. Ibunda Nabi Sulaiman bin Dawud berkata. Wahai anakku, jangan banyak-banyak tidur pada malam hari. Karena banyak tidur pada malam hari membuat seorang hamba fakir pada hari kiamat kelak. Masih dalam pembahasan kemampuan Nabi Sulaiman, Imam Abdul Rozak meriwayatkan dari Ma'amar, dari Az-Zuhri. Suatu ketika Nabi Sulaiman bin Dawud pergi bersama para sahabatnya untuk meminta hujan. Lalu Nabi Sulaiman melihat seekor semut berdiri dengan mengangkat salah satu kakinya seraya meminta hujan. Sulaiman lalu berkata pada para sahabatnya, pulanglah kalian karena kalian sudah diberi hujan. Semut itu meminta hujan dan doa semut itu sudah dikabulkan. Imam As-Suddi mengatakan, terjadi kekeringan yang melanda manusia pada masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan semua orang untuk keluar meminta hujan. Tanpa diduga, ada seekor semut yang tengah berdiri di atas dua kaki menengadahkan kedua tangannya sambil mengucapkan, Allahumma inna khulkun min khulkika walahina'a bina'angfadlika. Ya Allah, hamba ini adalah salah satu makhlukmu yang amat memerlukan karuniamu. Mereka kemudian diberi hujan deras oleh Allah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan awal mula hubungan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilkis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan dia Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, Mengapa aku tidak melihat hud-hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan ku hukum dia dengan hukuman yang berat atau ku sembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah hud-hud, lalu ia berkata, Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh ku dapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgah sana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menghiasi mereka dengan perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan dia, Rob yang mempunyai arish yang agung. Dia, Nabi Sulaiman berkata, Akan kami lihat apakah kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Dia, Balkis berkata, Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Mereka menjawab, Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dia, Balkis, berkata, Sesungguhnya, raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia, Sulaiman, berkata, Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya dan akan kami usir mereka dari negeri itu, yakni sabak, secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina-dina. Dalam surat An-Namal ayat 20-37. Allah menuturkan kisah Sulaiman dengan burung hut-hut. Saat itu, Sekelompok pasukan burung secara bergiliran maju ke depan untuk menjalankan perintah yang diinstruksikan. Sama seperti prajurit-prajurit para raja pada umumnya. Tugas hut-hut menurut riwayat dari Ibnu Abbas dan lainnya adalah untuk mencari tempat keberadaan air. Ketika Sulaiman dan para pasukannya tidak menemukan air di tengah padang pasir dalam perjalanan, hut-hut biasanya datang lalu mencarikan tempat keberadaan air. Hut-hut diberi Allah kemampuan untuk mendeteksi keberadaan air di dalam tanah. Ketika hut-hut menunjukkan keberadaan air di suatu tanah, pasukan Sulaiman menggali titik tersebut lalu mengeluarkan air. Selanjutnya, mereka gunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Namun suatu ketika, Nabi Sulaiman mencari-cari hut-hut. Ia tidak ada di tempat tugasnya. Lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hut-hut? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Kenapa ia tidak ada di sini? Ataukah ia menghilang dari pandanganku sehingga aku tidak melihatnya? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat. Nabi Sulaiman mengancamkan suatu siksaan padanya. Bahkan Nabi Sulaiman akan menyembeli hut-hut. Kecuali jika hut-hut datang kepada Nabi Sulaiman dengan alasan yang jelas. Yakni alasan yang bisa menyelamatkannya dari kelalaian ini. Maka, tidak lama kemudian, datanglah hut-hut dan berkata kepada Nabi Sulaiman. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku melihat sesuatu yang belum engkau lihat. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak membawa suatu berita yang meyakinkan, yaitu berita yang benar. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintahkan mereka. Dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgah sana yang besar. Hut-hut menyampaikan berita tentang sebuah kerajaan besar Sabak yang ada di Yaman. Kerajaan Sabak pada masa itu beralih ke tangan seorang putri raja yang ia angkat sebagai penggantinya. Karena ia tidak memiliki keturunan lain selain putri sematawayangnya itu, mereka kemudian mengangkatnya sebagai ratu. Imam As-Sa'labi dan lainnya menyebutkan bahwa setelah ayah ratu ini meninggal, kaunya mengangkat seorang raja lelaki sebagai raja. Namun kerusakan melanda di mana-mana. Putri raja itu kemudian datang menghampiri lelaki tersebut dan meminangnya. Setelah itu keduanya menikah. Saat si putri raja itu masuk, ia menyuguhkan arak pada suaminya itu, lalu ia penggal lehernya dan ia pasang tepat di depan pintu rumahnya. Orang-orang kemudian datang menghampirinya dan mengangkatnya sebagai ratu mereka. Ia adalah Balkis binti Syiroh. Nama aslinya adalah Hut-Hat. Pendapat lain menyebutkan namanya adalah Syarohil bin Zuljadan. Bin Syiroh, bin Haris, bin Qois, bin Saifi, bin Sabak, bin Yashjab, bin Ya'rib, bin Kohton. Ayah Balkis adalah salah satu raja besar yang enggan menikahi wanita yaman. Menurut salah satu sumber, ia menikahi seorang wanita dari bangsa jin bernama Royhanah bin Tisakan. Lalu melahirkan anak perempuan namanya Talqomah atau yang disebut sebagai Balkis. Imam As-Sa'labi meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Bashir dari Kotadah, dari Nadher bin Anas, dari Bashir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Salah satu di antara kedua orang tua Balkis berasal dari bangsa jin. Hadis ini warib dan sanatnya doif, lemah. Kata-kata Nabi Sulaiman yang berbunyi, Dan kami diberi segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang biasa diberikan pada para raja, serta memiliki singgah sana yang besar, yaitu singgah sana kerajaan Balkis dihiasi berbagai jenis batu-batu berharga, mutiara, emas, dan hiasan mewah. Setelah mendengar laporan dari burung hut-hut ini, Nabi Sulaiman mengirim surat berisi seruan untuk taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulnya, kembali kepadanya, tunduk untuk bergabung dalam kekuasaan Rasulnya. Karena itu Nabi Sulaiman berkata kepada mereka, Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, yaitu jangan bersikap sombong untuk taat padaku dan mengerjakan perintah-perintahku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Maksudnya, datanglah kepadaku dalam keadaan bersedia mendengar dan taat tanpa permusuhan ataupun rayuan. Sejumlah mufasir dan lainnya menyebutkan, hut-hut membawa surat tersebut lalu datang ke istana Balkis dan menjatuhkan surat tersebut kepadanya saat ia berada seorang diri. Hut-hut berdiri di salah satu sudut ruangan untuk menantikan balasan bilkis dari surat tersebut. Balkis kemudian mengumpulkan para amir, menteri, dan pembesar kerajaan untuk bermusyawaroh. Dia berkata, Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Lalu ia bacakan bagian awal suratnya terlebih dahulu. Di situ tertulis, Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Lalu ia baca isinya, Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Janganlah engkau berlagu sombong terhadapku, Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membacanya, Balkis kemudian memusyawarohkan masalah ini. Ia secara santun berbijara kepada mereka, Sementara para pembesar kerajaan khidmat mendengarkannya. Dia, Ratu Balkis berkata, Wahai para pembesar, Berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Mereka menjawab, Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, Yang mampu melawan pasukan musuh. Jika engkau menginginkan kami berperang, Kami mampu menjalankannya. Meski demikian keputusan berada di tanganmu, Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Mereka bersedia mendengarkan dan taat. Mereka menyampaikan bahwa mereka memiliki kemampuan, Dan mereka serahkan masalah tersebut kepada Balkis, Agar Balkis mempertimbangkan mana putusan yang tepat baginya dan juga bagi mereka. Pandangan Balkis lebih tepat dan lebih sempurna dari pandangan mereka. Ia tahu bahwa si pengirim surat tersebut adalah raja yang tak terkalahkan. Tidak bisa dihalangi, Tidak bisa ditentang ataupun ditipu. Dia, Balkis berkata, Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, Mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dengan pandangannya yang lurus, Balkis mengatakan, Sungguh, andai raja ini mengalahkan kerajaanku, Yang ia inginkan hanyalah aku. Perlakuan dan serangan keras hanya akan ditujukan padaku saja. Balkis berkata, Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Balkis bermaksud untuk memberikan hadiah yang ia kirimkan. Ia tidak tahu bahwa Sulaiman tidak mau menerima apapun dari mereka, Karena mereka kafir dan pasukan yang dimiliki Sulaiman mampu mengalahkan mereka. Karena itu, Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Dia, Sulaiman berkata, Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Wajar, Nabi Sulaiman berkata demikian, Karena beliau sama sekali tidak butuh terhadap harta duniawi, Melainkan yang beliau inginkan hanyalah mengajak Balkis dan kaumnya untuk beriman kepada Allah SWT. Setelah itu, Nabi Sulaiman berkata kepada utusan Balkis yang datang, Sementara orang-orang ada di sekitarnya, Dan mendengarkan kata-katanya. Kembalilah kepada mereka, Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, Dan akan kami usir mereka dari negara itu, Yaitu Sabak secara terhina, Dan mereka akan menjadi tawanan yang hina-dina. Saat mereka mendengar kata-kata Nabi Sulaiman itu, Mereka tidak bisa berbuat apapun selain mendengar dan patuh. Mereka segera memenuhi seruan Sulaiman, Hingga seluruh orang kerajaan mau mendengar, Taat dan tunduk. Saat Sulaiman mendengar kedatangan mereka kepadanya, Ia berkata kepada golongan jin yang ditunjukkan untuknya, Wahai para pembesar, Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgah sananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ifrit dari golongan jin berkata, Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, Maksudnya sebelum majlis sidang Nabi Sulaiman berakhir. Menurut salah satu sumber, Majlis sidang Nabi Sulaiman berlangsung dari pagi hari hingga mendekati pertengahan siang, Selama itu Sulaiman mengatur segala urusan Bani Israel. Lalu seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya, Untuk mendatangkan singgah sana itu padamu lengkap dengan seluruh batu-batu berharga yang melekat. Aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Menurut pendapat yang masjur, Laki-laki itu bernama Ashif bin Barkhoya, Saudara sepuku Sulaiman. Namun menurut pendapat lain, Dia adalah salah seorang jin mu'min yang konon menghafal nama Allah yang paling agung. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgah sana itu terletak di hadapannya, Yaitu saat Nabi Sulaiman melihat singgah sana Balkis berada di hadapannya dalam rentan waktu yang amat singkat, Dari negeri Yaman ke negeri Baitul Maktis dalam sekejap mata, Dia pun berkata, Ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku. Karunia yang ia berikan kepada para hambanya sebagai ujian. Apakah mereka bersyukur ataukah sebaliknya. Barang siapa bersyukur, Maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Yakni manfaatnya akan ia rasakan sendiri, Dan barang siapa ingkar, Maka sesungguhnya Robku Maha Kaya Maha Mulia. Tidak memerlukan rasa syukur hamba-hamba yang bersyukur, Juga tidak dirugikan oleh kekafiran orang-orang kafir. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan untuk mengubah hiasan singgah sana tersebut, Untuk menguji pemahaman dan akal Balkis. Karena itu Nabi Sulaiman berkata, Kita akan melihat apakah dia, Balkis, masih mengenal singgah sananya. Maka ketika Balkis datang, Ditanyakanlah kepadanya, Seperti inikah singgah sanamu? Dia, Balkis menjawab, Seakan-akan itulah dia. Dari sini kecerdasan dan pemahaman Balkis teruji. Ia tidak menganggap mustahil singgah sana tersebut adalah miliknya, Karena singgah sananya, Ia tinggal di yaman. Dan ia pun tidak mengetahui siapapun yang bisa melakukan tindakan aneh dan luar biasa ini. Lalu Nabi Sulaiman melarang Balkis menyembah matahari yang ia lakukan bersama kaumnya, Karena mengikuti agama nenek moyang dan para pendahulu sebelumnya tanpa landasan dalil Yang menuntun mereka untuk melakukan peribadatan itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istana kaca Nabi Sulaiman. Sebelumnya, diceritakan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan untuk membangun istana kaca Dan jalanannya diberi air yang ditutupi kaca. Lalu di air tersebut diberi ikan dan hewan-hewan air lainnya. Kemudian Balkis diberintahkan untuk masuk istana, Sementara Sulaiman duduk di atas singgah sana kerajaannya. Maka ketika Balkis melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar Dan disingkapnya penutup kedua betisnya, Dia, Nabi Sulaiman berkata, Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia, Balkis berkata, Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sebagian ulama menyatakan, Jin bermaksud memperburuk penampilan Balkis di mata Sulaiman Dan agar Balkis menyingkap betisnya yang penuh bulu. Sehingga Sulaiman tidak menyukainya. Para jin khawatir jika Sulaiman menikahi Balkis, Ia akan menguasai Sulaiman dan juga mereka. Karena ibunya adalah seorang jin. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa kuku-kuku kaki Balkis seperti kuku-kuku hewan. Namun pendapat ini lemah. Menurut salah satu pendapat, Saat Sulaiman bertekad menikahi Balkis, Ia bertekad untuk menghilangkan bulu-bulu di kaki Balkis. Ia bertanya pada manusia, Bagaimana cara menghilangkan bulu-bulu di kaki Balkis itu? Mereka menyebut dengan pisau. Namun Balkis menolak. Setelah itu Sulaiman bertanya kepada golongan jin. Mereka kemudian membuatkan kolam pemandian untuk Sulaiman. Sulaiman adalah orang pertama yang memasuki kolam pemandian. Namun saat mulai memasukinya, Ia merasakan sakit kepanasan. Imam As-Sailabi dan lainnya menyebutkan, Setelah menikahi Balkis, Nabi Sulaiman tetap mengakuinya sebagai ratu yaman dan memulangkannya ke negeri tersebut. Nabi Sulaiman mengunjunginya sekali dalam sebulan. Lalu singgah di sana selama tiga hari. Setelah itu kembali lagi. Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk membangunkan tiga istana di yaman. Yakni istana Gimdan, Salehin, dan Baitun untuknya. Perlu kita ketahui bahwasannya Nabi Sulaiman adalah Nabi yang sangat berpegang teguh pada hukum fikir. Hal ini disebutkan dalam peristiwa di suatu sore. Allah berfirman dalam surah As-Shot ayat 30-40. Allah menyebutkan, Ia memberikan Daud seorang anak bernama Sulaiman. Allah selanjutnya memujinya dengan berfirman, Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Yaitu sangat kembali ke jalannya dan taat kepadanya. Selanjutnya, Allah menyebutkan kisah Sulaiman bersama kuda-kuda Safinat. Yaitu kuda yang berdiri di atas tiga kaki, Sementara satu kakinya diangkat ke atas. Dan Jiyat, Yaitu kuda-kuda yang kurus dan cepat larinya. Nabi Sulaiman berkata, Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, Yaitu kuda, Yang membuat aku ingat akan kebesaran robku, Sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu, Nabi Sulaiman mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Ada yang menyatakan, Nabi Sulaiman mengusap kaki dan leher kuda-kuda tersebut dengan pedang. Pendapat lain menyebutkan, Nabi Sulaiman mengusap keringat kuda-kuda tersebut setelah digunakan dalam perlombaan. Pendapat yang diaduk mayoritas ulama salaf adalah pendapat pertama. Mereka menyebutkan, Nabi Sulaiman disibukkan oleh pertunjukan kuda-kuda ini hingga waktu asar habis dan matahari terbenam. Ini direwatkan dari Ali bin Abi Talib dan lainnya. Dipastikan, Sulaiman tidak meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur. Kecuali jika memang aturan syariat mereka memperbolehkan sholat ditunda untuk keperluan jihad. Yang mana pertunjukan kuda termasuk diantara salah satunya. Sekelompok ulama menyatakan, Bahwa Nabi Muhammad pernah mengakhirkan sholat asar saat perang kondak. Yang pada waktu itu disyariatkan. Namun, Hadis itu dinaseh dengan hadis sholat khauf. Kesimpulannya, Dari kisah ini, Nabi Sulaiman bahwasannya termasuk orang yang sangat berpegang teguh pada hukum-hukum fikih. Sekarang kita berlanjut pada kisah Nabi Sulaiman yang diuji Allah dengan memberinya sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertawbat. Beberapa ulama salaf mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman tidak terlihat disinggah sana kekuasaannya selama 40 hari. Lalu setelah itu ia kembali lagi. Saat ia kembali, Ia memerintahkan untuk mendirikan Baitul Maqdis. Ia kemudian mendirikan Baitul Maqdis secara permanen dan kuat. Seperti yang telah disebutkan, Nabi Sulaiman hanya merenovasi Baitul Maqdis. Karena yang pertama kali menjadikan bangunan tersebut sebagai masjid adalah Israel. Sebagaimana Sohabat Abu Dhar berkata kepada Rasulullah SAW, Aku bertanya, Wahai Rasulullah apa masjid yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, Lalu masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Baitul Maqdis. Aku bertanya, Berapa rentang waktu di antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Seperti diketahui, Rentang waktu antara Nabi Ibrahim yang membangun Masjidil Haram dengan Nabi Sulaiman bin Dawud lebih dari seribu tahun. Karena itu, riwayat yang menyebutkan hanya terpaut rentang waktu 40 tahun, perlu untuk ditinggalkan saja pendapat ini. Nabi Sulaiman meminta diberi kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh siapapun sepeninggalnya. Permintaan ini ia ajukan setelah menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibn Majah, dan Ibn Khuzaimah, begitu juga Ibn Hibban, dan Hakim, meriwayatkan dengan sanat masing-masing dari Abdullah bin Fairuz, Ad-Dailami. Dari Abdullah bin Amer bin As, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Seusai membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman meminta tiga hal kepada Allah Azzawajalla. Allah mengabulkan dua di antaranya. Dan kami meminta semoga yang ketiga itu milik kami. Ia memohon putusan yang sesuai dengan putusannya. Allah mengabulkan permintaan ini. Lalu ia memohon kerajaan yang tidak patut dimiliki siapapun setelahnya. Allah mengabulkan permintaan ini. Lalu ia meminta padanya siapapun orang yang keluar dari rumah hanya untuk sholat di masjid ini, ia terlepas dari kesalahannya seperti pada saat dilahirkan ibunya. Namun permintaan ini tidak dikabulkan. Kami berharap semoga Allah memberikan permintaan ini pada kita, yakni pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Terkait putusan yang sesuai dengan putusan Allah, Allah memuji Sulaiman dan juga ayahnya dalam firmannya yang berbunyi, Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Dan kami memberikan pengertian kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dalam surat Al-Ambiyah ayat 78-79 Imam Shureh dan sejumlah ulama salaf menyebutkan, Kaum tersebut memiliki pohon anggur, lalu kambing-kambing milik kaum lain merusaknya. Maksudnya mereka menggembala kambing pada malam hari, lalu kambing-kambing itu memakan pohon anggur hingga ludes. Mereka kemudian mengajukan permasalahan ini kepada Daud. Daud kemudian memutuskan kaum pemilik pohon-pohon anggur tersebut mendapat ganti rugi. Setelah itu mereka menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, Apa keputusan yang diberikan Nabiullah pada kalian? Artinya apa yang diputuskan Nabi Daud kepada kalian? Lalu orang-orang itu menjawab ini dan itu. Nabi Sulaiman berkata, Jika aku yang memutuskan tentu serahkan kambing-kambing itu kepada pemilik pohon kurma, lalu mereka manfaatkan hasil kambing-kambing itu hingga para pemilik kambing membetulkan pohon-pohon anggur. Setelah itu kambing-kambing diserahkan kembali kepada para pemiliknya. Keputusan tersebut sampai juga di telinga Nabi Daud. Lalu Nabi Daud memutuskan seperti putusan Nabi Sulaiman. Riwayat Senada juga disebutkan dalam kitab Sohihain dari Abu Zinad. Dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, Suatu ketika ada dua wanita membawa anak masing-masing. Tanpa diduga ada serigala menyerang lalu mengambil anak salah satu dari keduanya. Lalu ia merebut anak milik wanita yang satunya. Yang lebih tua berkata, Yang dibawa serigala itu anakmu. Wanita yang lebih muda berkata, Bukan anakku yang dibawa, Tapi anakmu. Keduanya kemudian mengajukan perkara ini kehadapan Nabi Daud. Lalu Nabi Daud menyerahkan anak tersebut untuk wanita yang lebih tua. Keduanya kemudian pergi lalu menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, Ambilkan aku pisau, Aku akan membelah anak ini menjadi dua, Masing-masing dari kalian mendapatkan separuh. Lalu wanita yang lebih muda berkata, Semoga Allah merahmatimu, Dia adalah anaknya. Artinya menyerahkan kepada perempuan yang lebih tua. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan menyerahkan anak tersebut pada wanita yang lebih muda. Sepertinya kedua keputusan ini berlaku dalam syariat mereka. Namun keputusan yang disampaikan Nabi Sulaiman lebih kuat. Karena itulah Allah memujinya atas ilham yang ia berikan kepadanya. Lalu setelah itu Allah memuji ayahnya, yakni Nabi Dawud. Allah berfirman, Dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bersama Dawud. Dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu. Guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Dalam surat Al-Ambiyah ayat 79-80. Selanjutnya Allah berfirman, Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang. Yaitu kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman angin kencang. Tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami tundukkan pula kepada Nabi Sulaiman. Se golongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya. Dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka itu. Dalam surat Al-Ambiyah ayat 80-82. Dalam surat Sulaiman Allah berfirman, Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan. Semuanya ahli, bangunan, dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Surat Sot ayat 36-40. Karena Nabi Sulaiman tidak menggunakan kuda demi mencari ridha Allah, Allah menggantinya dengan angin yang lebih cepat jalannya. Lebih kuat, lebih besar, dan tidak perlu menguras tenaga dalam penggunaannya. Allah berfirman, Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Maksudnya ke negeri manapun yang ia inginkan. Nabi Sulaiman memiliki hamparan yang terbuat dari papan, memuat apapun yang diperlukan, mulai dari rumah, istana, tenda, perabotan, kuda, unta, alat-alat berat, pasukan dari golongan manusia dan jin, juga hewan dan burung. Saat hendak bepergian, jalan-jalan, atau memerangi raja maupun musuh di negeri manapun yang dikehendaki Allah, Nabi Sulaiman membawa semua itu di atas hamparan papan lebar, lalu memerintahkan angin untuk membawanya terbang. Angin kemudian menyelinap ke bawah papan dan mengangkatnya. Setelah berada di angkasa, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk terbang membawanya dengan cepat, lalu meletakkannya di tempat manapun seperti yang ia kehendaki. Dimana ketika Sulaiman pergi pada pagi hari dari Baitul Maqtis, angin membawanya terbang hingga ke Istakhor, yang jika ditempuh dengan perjalanan darat akan memakan waktu sebulan. Sulaiman berada di sana hingga sore hari, lalu pada sore hari ia pulang menuju Baitul Maqtis. Seperti disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pulang. Dan kami alirkan cairan tembaka baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, yakni di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab mereka yang apinya menyala-nyala. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surat Sabah ayat 12-13 Imam Hassan al-Bashri mengatakan, Nabi Sulaiman pergi pada pagi hari dari Damascus lalu turun di Istakhor, lalu sarapan di sana. Setelah itu pada sore harinya pergi dari sana menuju Kabul. Jarak antara Damascus dan Istakhor, adalah sejauh perjalanan satu bulan, dan jarak antara Istakhor dan Kabul sejauh perjalanan satu bulan. Imam Ibn Kathir mengatakan, Ahli arsitektur sejarah menyebutkan bahwa Istakhor dibangun oleh jin untuk Sulaiman, dan disanalah letak kerajaan Turki kuno. Seperti itu juga dengan negeri-negeri lain, seperti Tadamur, Baitul Magdis, Bab Jainur, dan Bab Barid di Damascus, menurut salah satu pendapat. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya bangsa jin juga ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Allah SWT berfirman, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, yakni di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. yakni Allah tundukkan untuk Sulaiman sekelompok jin pekerja yang bekerja tanpa lelah seperti yang ia kehendaki. Mereka tidak menyimpang dari ketaatan. Siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintahnya, ia pasti disiksa dan dihukum. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, yaitu tempat-tempat yang baik dan bagian-bagian depan majelis. Patung-patung, yaitu gambar-gambar dinding, ini diperbolehkan dalam syariat dan agama mereka. Piring-piring yang besarnya seperti kolam. Ibn Abbas mengatakan, satu piringnya seperti kolam di tanah. Allah SWT berfirman, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dan terbelenggu. Maksudnya, di antara mereka ada yang ditundukkan Sulaiman sebagai ahli bangunan. Sebagian lainnya, ia perintahkan menyelam untuk mengeluarkan batu-batu berharga dan mutiara yang tidak didapatkan di tempat lain selain dari sana. Ini semua adalah bagian dari pelengkap kekuasaan yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman, yang tidak patut dimiliki seorang pun setelahnya, juga tidak dimiliki siapapun sebelumnya. Imam Bukhari menuturkan, dari Abi Hurayroh, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Sungguh, Ifrit dari golongan jin mendatangiku tadi malam untuk memutuskan sholatku, lalu Allah memberiku kuasa terhadapnya. Aku menangkapnya, lalu aku bermaksud untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, agar kalian semua bisa melihatnya. Tapi aku teringat doa saudaraku Sulaiman, yakni, Ya Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Aku kemudian menghalaunya dalam keadaan terusir. Imam Muslim menuturkan bahwasannya Abu Darda, berkata, Rasulullah SAW sholat lalu kami mendengar beliau mengucapkan, Aku berlindung kepada Allah darimu, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Nabi Muhammad mengucapkan itu sebanyak tiga kali. Beliau mengulurkan tangan seakan-akan meraih sesuatu. Seusai sholat kami bertanya, Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan sesuatu saat sholat yang belum pernah kami dengar sebelumnya, dan kami melihatmu mengulurkan tangan. Beliau menjelaskan, Sungguh, musuh Allah, Iblis, datang membawa kobaran api untuk ia letakkan di wajahku. Lalu aku mengucapkan, Aku berlindung kepada Allah darimu, sebanyak tiga kali. Lalu aku katakan, Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Namun sebanyak tiga kali itu pula, ia tidak juga mundur. Lalu aku bermaksud meraihnya demi Allah. Andai saja bukan karena doa saudara kami, yakni Sulaiman, tentu ia, jin ifrit, terikat, dan dijadikan mainan anak-anak penduduk Madinah. Diceritakan bahwa Abu Obed Hajib Sulaiman bercerita, Aku melihat Atok bin Yazid sholat, lalu aku melintas di hadapannya. Ia menghalauku. Setelah itu, ia berkata, Abu Sa'id bercerita kepadaku bahwa suatu ketika Rasulullah s.a.w. sholat subuh, lalu bacaannya kacau. Seusai sholat, beliau menyampaikan, Andai kalian melihatku bersama iblis, aku julurkan tanganku, lalu aku terus mencekiknya, hingga aku merasakan lidahnya yang dingin diantara dua jariku ini, ibu jari dan jari sebelahnya. Andai bukan karena doa saudaraku, Ibrahim, tentu ia, iblis, terikat di salah satu tiang masjid, dan dijadikan mainan anak-anak Madinah. Maka barang siapa diantara kalian yang bisa agar tidak siapapun menghalangi antara dirinya dengan qiblat, lakukanlah. Selanjutnya kita berlanjut pada pembahasan istri-istri Nabi Sulaiman. Sejumlah ulama salaf menyebutkan, Nabi Sulaiman memiliki seribu istri, 700 diantaranya wanita merdeka, dan 300 lainnya merupakan budak. Pendapat lain menyebutkan kebalikannya, yakni 300 wanita merdeka dan 700 budak. Nabi Sulaiman memiliki kekuatan luar biasa dalam menggauli para istrinya. Imam Bukhari menuturkan, Khalid bin Mughalad bercerita kepada kami, Mughiroh bin Abdurrahman bercerita kepada kami dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda, Sulaiman bin Dawud berkata, Malam ini aku akan menggilir 70 istriku, masing-masing akan melahirkan seorang pejuang yang akan berjihad di jalan Allah. Temannya lalu berkata, InsyaAllah, sementara itu Sulaiman tidak mengatakan seperti itu. Artinya tidak mengatakan InsyaAllah. Akhirnya, masing-masing dari istri-istrinya itu keguguran. Nabi kemudian mengatakan, Andai ia mengucapkannya, yakni InsyaAllah, tentu akan melahirkan anak-anak yang berjuang di jalan Allah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, Sulaiman bin Dawud berkata, Malam ini aku akan menggilir 100 istriku, masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang menebaskan pedang di jalan Allah. Nabi Sulaiman mengatakan itu tanpa mengucapkan InsyaAllah. Ia kemudian menggilir 100 istrinya, Namun tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan, kecuali seorang di antaranya. Ia melahirkan separuh wujud manusia. Rasulullah S.A.W. kemudian bersabda, Andai ia mengucapkan InsyaAllah, tentu setiap istri melahirkan anak lelaki yang menebaskan pedang di jalan Allah. Sanat hadis ini sesuai syarat Kitab Sohah. Hanya saja Imam Bukhari dan Muslim tidak mentakhricnya melalui jalur ini. Imam Ahmad menuturkan, Husayn bercerita kepada kami, Hisham bercerita kepada kami dari Ibn Sirin dari Abu Hurayrohya berkata, Sulaiman bin Dawud berkata, Malam ini aku akan menggilir 100 istriku, masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang akan berperang di jalan Allah. Tanpa terkecuali, Nabi Sulaiman mengatakannya tanpa mengucapkan InsyaAllah. Tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan, kecuali seorang di antaranya. Ia melahirkan separuh wujud manusia. Abu Hurayroh meneruskan, Rasulullah S.A.W. bersabda, Andai ia mengucapkan InsyaAllah tentu ia memiliki 100 anak lelaki, semuanya berperang di jalan Allah Azzawajalla. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menuturkan, Abdur Razak bercerita kepada kami, Makmar memberitakan kepada kami dari Ibn Tawus dari ayahnya, dari Abu Hurayroh, ia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, Sulaiman bin Dawud berkata, Malam ini aku akan menggilir 100 istriku, Masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang akan berperang di jalan Allah. Beliau mengatakan, Ia lupa tidak mengucapkan InsyaAllah. Ia kemudian menggilir mereka. Beliau meneruskan, Tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan kecuali seseorang di antaranya. Ia melahirkan separuh wujud manusia. Rasulullah S.A.W. kemudian bersabda, Andai ia mengucapkan InsyaAllah tentu tidak melanggar sumpah, dan pasti mendapatkan apa yang ia inginkan. Seperti itu juga yang ditakhrij Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Soeh Bukhari dan Soeh Muslim dari hadis Abdul Rozak dengan matan yang sama. Sebagaimana kita tahu, Nabi Sulaiman memiliki apapun yang diperlukan kerajaan, wilayah kekuasaannya luas, bala tentaranya banyak, dan bermacam-macam. Belum pernah ada siapapun yang memiliki semua itu sebelumnya, dan tidak akan diberikan Allah pada seorang pun setelahnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Namal ayat 16 yang berbunyi dan kami diberi segala sesuatu. Begitu juga dalam surat Syat ayat 35. Allah mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman itu seperti disebutkan dalam Nas Rasulullah. Setelah Allah menyebut beragam nikmat sempurna dan agung yang ia anugerahkan kepadanya, Allah SWT berfirman, Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Artinya, berilah siapapun yang kau kehendaki, dan jangan kau beri siapapun yang kau kehendaki. Kau tidak akan dihisap karena hal itu. Artinya, gunakan harta seperti yang kau inginkan. Karena Allah telah mengizinkanmu menggunakan semua itu, dan Allah tidak akan menghisapmu atas hal itu. Seperti itulah perihal Nabi dan Raja. Berbeda dengan hamba dan Rasul, ia hanya memberi seseorang sesuai izin Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah dipersilahkan memilih antara dua kedudukan tersebut. Beliau lebih memilih menjadi hamba dan Rasul. Sebagian riwayat menyebutkan, ia meminta pendapat Jibril terkait pilihan tersebut. Lalu Jibril mengisyaratkan, agar beliau bersikap tawadu. Beliau kemudian memilih untuk menjadi hamba dan Rasul. Sepeninggal beliau, Allah menjadikan khilafah dan kerajaan di tengah-tengah umat beliau hingga hari kiamat. Sehingga akan selalu ada sekelompok di antara mereka, yang meraih kemenangan di atas kebenaran, hingga kiamat terjadi. Alhamdulillah. Setelah Allah menyebutkan kebaikan dunia yang ia karuniakan kepada Nabi-Nya, Sulaiman, Allah menyebutkan pahala besar, balasan indah, kedudukan di dekatnya, keberuntungan besar dan kemuliaan di hadapannya yang telah ia sediakan untuk Nabi Sulaiman di akhirat. Pada hari semua makhluk dikembalikan dan seluruh amal perbuatan diperhitungkan. Allah berfirman, dan sungguh, ia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Surat Shod ayat 25. Sekarang kita berlanjut pada kisah wafatnya Nabi Sulaiman, usia dan masa kekuasaannya. Allah berfirman dalam surat Sabah ayat 14, yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, yakni Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Imam Ibn Jarir mengatakan, Imam Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda, Nabi Sulaiman, Nabi Allah, setiap kali sholat, ia melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya. Lalu ia bertanya pada pohon itu, Siapa namamu? Pohon menjawab, Namaku ini dan itu. Suatu ketika saat ia tengah sholat, ia melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya. Lalu ia bertanya pada pohon itu, Siapa namamu? Pohon itu menjawab, Khorob, yang berarti runtuh. Sulaiman bertanya, Untuk apa kamu tumbuh? Pohon menjawab, Untuk meruntuhkan rumah itu. Sulaiman kemudian berdoa, Ya Allah, sembunyikanlah kematianku untuk para jin, agar manusia tahu bahwa jin tidak mengetahui hal gaib. Sulaiman kemudian membuat tongkat dari pohon itu. Ia bertumpu pada tongkat itu selama setahun lamanya, sementara jin terus bekerja. Tongkat itu kemudian dimakan rayap. Maka ketika dia telah tersungkur, Tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui hal yang gaib, Tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan selama setahun. Artinya, Jika mereka tahu bahwa sahnya Nabi Sulaiman telah meninggal, Tentunya mereka tidak akan bekerja setahun penuh. Jin kemudian berterima kasih kepada rayap dan memberinya air. Demikian matan hadis riwayat Ibn Jarir. Imam As-Sudi menuturkan dalam sebuah kabar dari Abu Malik dan Abu Soleh, Dari Ibn Abbas, Dari sejumlah sohabat bahwa Nabi Sulaiman pernah menyepi di Baitul Maqdis selama kurang lebih setahun dua tahun, Sebulan dua bulan. Keperluan makan dan minum biasa diantarkan padanya. Pada kali terakhir saat ia wafat, Makanan dan minuman diantarkan masuk untuknya. Kejadian ini bermula karena biasanya setiap pagi hari, Pasti ada pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Lalu Sulaiman datang mendekatinya dan bertanya, Siapa namamu? Pohon itu menjawab, Namaku ini dan itu. Jika pohon tersebut sebagai tanaman, Sulaiman menanamnya. Dan jika tumbuh sebagai obat, Pohon tersebut berkata, Aku tumbuh untuk menjadi obat penyakit ini dan itu. Kondisi ini terus terjadi hingga tumbuhlah sebuah pohon bernama Khorubah, Si Peruntuh. Sulaiman bertanya padanya, Untuk apa kau tumbuh? Pohon itu menjawab, Untuk meruntuhkan masjid ini. Lalu Sulaiman kemudian berkata, Allah tidaklah meruntuhkan masjid ini sementara aku masih hidup. Di hadapanmu aku akan mati dan Baitul Maqdis ini runtuh. Sulaiman kemudian mencabut pohon tersebut, Lalu ia tanam di sebuah kebun miliknya. Setelah itu, Nabi Sulaiman memasuki mihrob. Ia sholat dengan bersandar pada tongkat. Ia kemudian meninggal dunia. Para setan tidak mengetahui hal itu. Mereka tetap bekerja untuk Sulaiman. Mereka takut, Jika tidak bekerja akan dihukum Sulaiman. Para setan berkumpul di sekitar mihrob. Pada mihrob tersebut, Ada lubang angin di bagian depan dan belakang. Jika ada setan yang ingin masuk, Ia selalu berkata, Bukankah aku kuat untuk masuk dari sini? Ia kemudian masuk kemudian keluar dari sisi lainnya. Salah satu setan masuk lalu melintas. Setiap ada setan yang menatap Sulaiman saat berada di mihrob, Ia pasti terbakar. Saat melintas, Ia tidak mendengar suara Sulaiman. Setelah kembali, Ia juga tidak mendengar suara Sulaiman. Setelah itu, Ia kembali masuk. Lalu jatuh di Baitul Maqdis, Namun tidak terbakar. Setan itu kemudian menatap Sulaiman. Ternyata ia tersungkur, Sudah tidak bernyawa. Setan tersebut keluar lalu memberitahukan manusia bahwa Sulaiman telah meninggal dunia. Mereka kemudian membuka mihrob dan mengeluarkannya. Mereka mendapati tongkat Sulaiman telah dimakan rayap. Mereka tidak tahu sejak kapan Sulaiman meninggal dunia. Mereka kemudian meletakkan rayap di tongkat. Rayap itu kemudian memakan tongkat tersebut selama sehari semalam. Setelah itu mereka membuat perkiraannya. Lalu mereka mendapati bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia sejak setahun lalu. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, Para jin dan setan tetap bekerja tanpa henti selama setahun penuh. Saat itulah manusia yakin bahwa para jin berdusta. Sebab jika mereka mengetahui hal gaib, Mereka pasti mengetahui kematian Nabi Sulaiman. Dan tentu mereka tidak terus menerus bekerja untuknya selama setahun. Itulah firman Allah Azza wa Jalla. Yang berbunyi, Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, Tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, Tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Allah mengatakan, Terlihat dengan jelas, Hal ihwal jin. Mereka berdusta. Setelah itu para setan berkata pada rayap, Andai saja kau memakan makanan, Tentu kami akan memberimu makanan yang paling enak. Andai kau meminum minuman, Tentu kami akan memberimu minuman yang paling enak. Namun kami akan selalu memberimu air dan tanah. Setan-setan selalu membawakan air dan tanah untuk rayap-rayap, Dimanapun mereka berada. Ibn Abbas mengatakan, Tidakkah engkau melihat tanah yang ada di dalam kayu? Itulah yang diberikan setan untuk rayap sebagai ucapan terima kasih untuknya. Dalam riwayat ini, Terdapat kisah-kisah Israeliat yang tidak bisa dimenarkan ataupun didustakan. Imam Abu Daud menuturkan dalam kitab Kodar, Osman bin Abu Syaibah bercerita, Sulaiman bin Daud berkata kepada malaikat maut, Jika kau hendak mencabut nyawaku, Beritahu aku. Malaikat maut berkata, Aku tidak lebih mengetahui hal itu darimu. Aku hanya diberi kitab-kitab berisi nama orang yang hendak mati. Asbah bin Faraj dan Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Abdul Rahman bin Zayed bin Aslam. Ia berkata, Nabi Sulaiman berkata kepada malaikat maut, Jika kau diperintahkan untuk mencabut nyawaku, Beritahukan aku. Malaikat maut datang menghampirinya lalu berkata, Wahai Sulaiman, Aku telah diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Usiamu tinggal sesaat. Nabi Sulaiman kemudian memanggil para setan. Mereka kemudian diperintahkan untuk mendirikan sebuah istana kaca tanpa pintu. Nabi Sulaiman kemudian sholat dengan bertumpu pada tongkat. Malaikat maut kemudian masuk lalu mencabut nyawaku. Nabi Sulaiman melakukan itu bukan untuk melarikan diri dari malaikat maut. Imam Ishaq bin Bishir meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq dari Zuhri dan lainnya, Bahwa Sulaiman hidup selama 52 tahun dan kekuasaannya berlangsung selama 40 tahun. Ishaq mengatakan, Abu Rauk meriwayatkan kepada kami, Dari Ikrimah, Dari Ibn Abbas, Bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman berlangsung selama 20 tahun. Wallahu'alam. Ibn Ujarir berkata, Jumlah keseluruhan usia Sulaiman bin Dawud adalah 50 sekian tahun. Berikut tadi adalah perbedaan ulama tentang umur dan kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Pada tahun keempat berkuasa, Nabi Sulaiman mulai membangun Baitul Maqdis. Menurut salah satu pendapat, Setelah Nabi Sulaiman wafat, Kekuasaan dipegang anaknya yang bernama Rohab Am, Selama 17 tahun. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibn Ujarir. Ia menyatakan, Setelah itu, Kerajaan Bani Israel menjadi terpecah belah. Alhamdulillah, Demikianlah pembahasan kita tentang Nabi Sulaiman, Melewati beberapa riwayat hadis, Dan kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, Kebijaksanaan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, Dapat menjadi contoh bagi kita untuk selalu berusaha, Menjadi pribadi yang bijaksana dan cerdas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Keadilan dan kebijaksanaan dalam memerintah, Dapat menjadi contoh bagi para pemimpin, Untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Yang ketiga, Keteguhan iman dan ketakwaan Nabi Sulaiman, Mengajarkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah SWT, Dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk selalu menghindari godaan dunia, Yang dapat merusak iman kita. Demikianlah dari kami, Apabila banyak kesalahan, Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.